Saya akan teruskan ya alat-alat bersuci menurut mazhab Hanafi Yang pertama kan air mutlak meskipun air mustahamal Yang kedua benda cair yang suci ketiga menggosok Dan yang keempat sekarang mengusat yang dapat menghilangkan bekas nacis Cara ini dapat membersihkan benda-benda yang licin seperti mata pedang, cermin, kaca, wadah yang dilumuri minyak, kuku, tulang, permukaan barang dari perak dan lain-lain Karena semua barang-barang itu tidak akan diserap oleh nacis Nacis yang terdapat di permukaan barang-barang ini dapat dihilangkan dengan cara mengusapnya Diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW Membunuh orang kafir dengan pedang mereka Kemudian mereka mengusap pedangnya dan melakukan sholat dengan pedang itu Berdasarkan hal ini maka cukuplah mengusap tempat yang dibekam dengan tiga potong kain yang bersih Yang dibasahkan Ulama mazhab maliki berpendapat sama dengan ulama mazhab Hanafi Yaitu mereka membolehkan menghilangkan najis dengan cara mengusap najis yang ada pada barang-barang Jika barang itu dibasuh maka hal itu akan menyebabkan rusaknya barang itu seperti pedang, sandal, dan kuf 256 Al-Kohanin Al-Fikhiyah Halaman 34 dan 35 Sekarang kelima Kelima alat-alat bersuci menurut mazhab Hanafi Yang kelima adalah mengeringkan dengan cara Dengan cahaya matahari atau udara dan bekas najis itu menjadi hilang Cara ini dapat digunakan untuk membersihkan tanah dan semua benda yang melekat pada tanah Seperti pohon, rumput, dan batu yang menghampar yang akan digunakan untuk sholat Bukan untuk bertanya-maham Tapi hal ini berbeda dengan hamparan permadani, tikar, pakaian, tubuh, dan setiap benda yang dapat dipindah Benda-benda yang dapat dipindah jika terkena najis harus dibasuh untuk membersihkannya Tanah yang terkena najis dapat menjadi bersih atau suci dengan cara dikeringkan Di bawah terik, matahari, atau udara Hal ini berdasarkan kepada kaidah yang artinya bersihnya tanah Bersihnya tanah ialah dengan cara mengeringkannya Hal juga hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar 257 Hadis ini tidak ada asalnya sebagai hadis marfu' Ulama mazhab Hanafi menggunakan hadis ini Ia diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir Dalam kitab Asna'ul Mottolib Karya Al-Bairut Yahlaman 112 Kemudian Juga hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar Dalam tanda petik Aku sering tidur di masjid Rasulullah s.a.w. ketika aku masih muda dan belum berumah tangga Aku sering melihat anjing ngencing dan berkeliaran dalam masjid rapi'at Tetapi tidak ada siapapun yang mercikkan air padanya Dalam kitab riwayat Eh, dalam hadis riwayat Abu Daud Ma'alim Dalam kitab Ma'alim As-Sunan oleh Al-Khutabijil 1 halaman 117 Dan seterusnya Sebab dibedakannya antara sholat dan tayamum dalam kasut di atas Adalah yang dituntut bagi sahnya sholat adalah suci tohar Sedangkan yang dituntut untuk sahnya tayamum adalah sifat mensucikan atau tohuriyah Tanah yang terkena najis apabila kering Karena pancaran matahari hanya menghasilkan sifat tohar Bukan sifat tohuriyah Sesuatu yang suci Tidak mesti Menyucikan Sedangkan yang menjadi syarat Dalam tayamum Iyalah tanah yang menyucikan Tohuriyah At-Turab Sama Seperti syarat air yang mensucikan tohuriyah Al-Ma' dalam wudhu Ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa tanah Tidak menjadi suci Melalui proses pengeringan di wajah matahari dan udara Tanah yang terkena najis harus dibasu dengan air Oleh sebab itu jika tanah Jika tanah, kolam sumur, tempat tampungan air dan lain-lain yang terkena najis Maka ia dapat disucikan dengan cara memperbanyak curahan air Baik dengan air hujan maupun lainnya Sehingga hilanglah zat najis itu Seperti yang diterangkan dalam hadis mengenai seorang Arab badui Yang kencing dalam masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Rasul menyuruh supaya disiramkan air ke atasnya Ini ada catan kaki nomor 259 Diriwayatkan oleh Imam Jamaah dan Abu Hurairah Kecuala Muslim Yaitu seorang Arab badui berdiri lalu kencing dalam masjid Lantas orang-orang berdiri dan tidak memukulnya Tetapi dihalangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sabdanya Biarkan dia Biarkan dia dan curahkanlah Timba, setimba air ke atas air kencingnya Sesungguhnya Kamu diutus untuk memberi kemudahan Bukan untuk memberi kesusahan Ada keterangan di dalam kitab Nailul Autor Cerit 1 halaman 41 dan seterusnya Yang ke enam Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis Dan kemudian menyentuh tanah yang suci secara berulang kali Kejadian ini dapat menyucikan pakaian itu Sebab tanah dapat saling membersihkan antara satu dengan yang lainnya Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umu Salamah Saya adalah perempuan yang sering memanjangkan pakaian Saya sering berjalan di tempat yang kotor Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepadanya Ia dapat dibersihkan oleh tanah Yang berikutnya Diriwayatkan oleh Abu Daud Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali sepakat dengan ulama Mazhab Hanafi tentang hal ini Tetapi Imam Syafi'i menganggap Menganggapnya bersih jika kain itu menyentuh najis yang kering Ada pun ulama Mazhab Hanbali Hanya membatasi apabila najis itu sedikit Jika najis itu banyak maka kain itu harus dibasu Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan Jil 1 halaman 118 Kitab Al-Quanin Al-Hikhi Halaman 35 Qasyul Kina Jil 1 halaman 218 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!